Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Jims Ajaib di Conan Exiles, dan kemarin, gak kemarin sih, terakhir itu kita udah berhasil sampai ke base-nya ini ya, Frozen ya, dan hari ini gue pengen leveling, karena ya gue masih emang pengen lanjutin game ini, jadi gue leveling dulu ya guys. Dan, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke temen-temen kalian, dan yang masih baru di channel ini, don't forget to subscribe as well, oke, kemarin kita lihat, Frozen itu pake trapnya dia itu buat pancing burung, dan gue pengen ngetes, masalahnya katanya gak kena damage, dan itu bagus banget buat leveling, jadi, kalau misalnya ada ketemu onta-onta gitu tuh, kita pake nih, sekalian kita perlu Branches yang banyak buat, eh, perlu fiber sih, buat ini, buat apa namanya, buat twine, karena twine penting dan lumayan lagi, oke, kita tembak ya, bom, oke sip, lari 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 lari, 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 lari Wih, dia masih ikut. Oh my god. Oh my god. Oke, begitu. Garsamina. Oke. Op, 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 op. Lompat dong. Oke, sip. Sip banget, guys. Emang gak bakal bisa dipukulin. Dan kita bisa memukul lagi ya. Mudah sekali. Dan langsung naik level, coy. Uh. Tips. Tips and trick buat kalian yang pengen leveling tanpa kena damage. Kayak gini nih. Ucapin makasih sama Froza. Karena gue juga gak bakal tau kalau gak gara-gara dia. Oke. Nice. Waktunya kita leveling lagi dong. Oh, itu ada-ada egg-egg itu. Oke. Onta kedua. Onta kedua. Burung onta emang ini. Oke. Lari aja. Fokus lari aja. Jim. Apaan tuh? Fokus lari aja. Jim bodo amat. Udah ya. Apaan tuh? Fokus lari aja, Jim. Iya, iya, iya. Oke, kita sampai disini. Kita pakekan. Oke, naik. Oke, sip. Kita pakein. Armor. Dan dia... Gak peduli sama kita lagi. Iya. Dia terlalu pintar. Sini lah. Oke, kena. 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 Oke, dia balik lagi. Dia balik lagi. Ini dia black sekali ya. Onta keduanya aneh. Lah, onta keduanya gak marah loh. Kita hajar kayak gini. Kok mati dia nih? Gila. Satu onta, satu level. XV-nya kecek banget. Oke, mantep dong. Oke, kita naikin ini ya. Mungkin aku bakal naikin... Mana, mana? Ini. Strength ya. Okeh, strength kita langsung lima. Ayolah gak poin kita masih ada satu lagi sih. Vitality. Jadi buat kalian gak tau... Strength itu buat apa? Strength udah jelas buat kekuatan kita kan. Terus ke vitality itu buat darah aja. Nambahin darah. Terus kayak agility itu buat armor biasanya. Kalau kalian suka main game-game kayak Ragnarok. Mungkin game-game RPG yang dulu ada di game school. Yang dulu banget gue main waktu SMP. Pasti ngerti lah. Aduh, dulu gue main Ragnarok loh. Ragnarok online itu. Masih SD. Siapa yang main Ragnarok online? Comment di bawah. Oh, belum tentu sih masalahnya itu beda tahun. Oh, ini dapetnya fiber ya? Gue kira pohon. Sip. Katanya juga rusak. XV-nya banyak loh. Cuman agak susah dibunuh. Karena dia lari. Oh, kita haus. Kita haus. Buset. Kita makan dulu. Lapan. Oke, mantep. Ajar. Nice. Nice, 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 nice. Kita perlu makanan ya kayaknya. Dagingnya itu enak banget. Mumpung gue belum makan. Buset nih, banyak banget. Drop. 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 And drop. And drop. And drop. Siap. Oh, itu ada ontah coy. Kalian lihat. Ada ontah warna biru di situ. Oke, aku mau mancing ontahnya ke trapnya ya. Jadi ini kita bener-bener. Ontah. Mana dia? Mana dia? Kenapa di dalam air ya? Oh, ini dia-in dia. Bisa gak kita tembak dalam air? Oh, jauh, 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 jauh banget. Oke, kena, kena, kena. Oke, dia lari, dia lari. Lari. Lari, 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 lari. Gue suka gak lari gitu loh. Oke, oke. Ini game. Keren banget coy. Ini game. Mana ontahnya tadi? Yah. Gak ngejer dong. Wah, ontahnya emang gak ngejer deh. Oh. My. God. Gila. Lame banget. Ada, ada banyak ekor. Ada banyak ekor. Ada banyak banget ekor. Ada banyak banget ekor. Di situ. Haina. Gue gak tau ini, ini salah satu bugnya. Karena pilot tuh. Haina-nya ada di dalam. Gila. Kaget gue. Mana ontahnya coy. Oh, itu masih di situ. Kita bisa mukul. Kita bisa mukul di air. Mantap dong. Sini, sini. Keluar dari air. Oke, oke. Oke, lari, lari. Dia masuk ke air lagi. Aduh. Maafkan gue, guys. Oke. Oke. Kalau dia mau di air terus, kita hajar aja pake panah. Nanti juga dia mati. Oke. Itu ada ontah lagi di atas. Oke, oke. Enak, enak, enak. Farming ontah. Ajar, 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 ajar. Nice, nice. Naik level. Ontah dapetnya apaan sih? Ontah ini warna biru. Sini, keren. Sudah, gue perlu hide doang. Oh, ini ada ontah, ini ada ontah. Darah kita sekarat sih. Tapi ini dia harus gak boleh kejebak. Oke, ayo lari, lari. Lari, lari, lari. Oke, dia masih ikutin belakang. Ini udah kayak main ini ya. Udah kayak main mobil-mobilan. Kita bisa kayak liat belakang gitu. Oke, oke, oke. Oke, siap. Baru nih, diajar nih. Oke, guys. Jadi mungkin gue bakal leveling-leveling dulu sampai level... Berapa kita level berapa sekarang? Kita level... Mana ya? Lihat levelnya. Bagaimana liat levelnya? Oke, guys. Jadi gue udah leveling sampai level 11 doang sih. Cuman aku pengen buat ini nih. Srain of Mitra katanya. Project dibuatin. Bagus itu katanya dan lain-lain gitu. Dan... Ya. Gue lagi leveling. Masalahnya ini. Ini berat banget ya. Wah, buang aja kali dulu ya. Buang aja dulu deh. Berat banget. Iya, iya, iya. Dan nanti setelah gue buat itu... Baru... Gue mau lanjut leveling lagi. Kurang stone. Baik banget sih ya. 300. Gila, emang. Berat banget. Perlu woodnya berapa sih? 162 wood ya. Ini dibuang aja kali. Ini bisa di-split gak? Di-split. Terus di-split lagi. Ini digabung. Ini dibuang. Ini juga dibuang. Seednya gak gede-gede banget. Maksudnya belum... Menemuduin gitu loh. Oke. Ajar. Oke. Kita udah bisa buat. Shrine of Mitra. Oke, kita bisa jalan gak? Kita gak bisa jalan. Ah, berat banget disini. Oke, oke. Kita bisa jalan. Oke. Oke, guys. Oh, ini gak ada-ada... Trap-trap lagi ya? Si Froja demen buat begituan baik-banyak ya. Sip. Waktunya kita pasang katanya taruh di pojok-pojok. Kayak gini. Di pojok-pojok gini. Biar bisa muat semuanya. Masalahnya. Kayak agama-agama gini gak bisa saling berdekatan. Ini kan agama kan? Dia gak bisa saling berdekatan. Overlapping with another object. Oh my god. Oh, bisa diputer. Oke, disebelah sini bisa sih. Mungkin gue bakal buat disebelah sini ya. Oke, lurus kesana. Oh, munduran sedikit. Kiri, 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 kiri. Bentar, bentar. Gue tanya. Tanya dulu. Kalau di up. Oke. Tiga. Dua. Satu. Gimana, Pak? Aman, Pak. Ini, Pak. Ya, salah arah ya. Harusnya kan kesini. Gak apa-apa deh. Disini ada apa aja nih? Apa nih? Mitra and Arts. Gue tidak mengerti coy. Oh, pakai branch dan stone. Gue punya stone. Gimana cara ngasihnya cepet ya? Oh, gitu. Oh, gitu. Oke, siap. Buat satu. Oke, ini apa ini? Ambrusia. Dia perlu link green essence. Link green essence. Oke, aku belum tahu itu apa. Jadi, oh. Oh, dia waktu buat itu gak langsung keambil materialnya. Cuma kepake, ini, Pak. Peak-nya cuma kepake seper sedikit banget sih. Oke, guys. Jadi, kita udah ngebuat apa nih? Mitra and Arts. Dan gue gak tahu itu apa. Jujur aja. Gue masih new VC di game ini. Cuma sok pinter doang gue. Oke, guys. Jadi, yang tadi kita buat tuh ini nih. Kalau kalian mau lihat nih. Bentar, bentar, bentar. Kan V. Ini, ini. Pernah nonton Yu-Gi-Oh, gak? Percis. Katanya, itu. Kalau kill manusia, harvest-nya pake ini. Nah, nanti dapet kayak ambrusia-ambrusia gitu. Oh, itu buat healing. Oh, berarti gue belajarnya yang buat healing. Oke, guys. Jadi, gue Samproja lagi mau farming metal. Dan ya, tempatnya yang ini. Metal tuh iron. Jadi, metal tuh iron disini. Awas, Pak. Haina, Pak. Haina. Ada trik gimana, Pak? Trik ngambil iron. Oh, iya, guys. Jadi, kalau kalian pengen tau kami farming metal ini. Kami farming metal-nya. Disitu tuh, iron. Kami farming iron stone-nya disitu. Dan ini lumayan banyak, loh. Lumayan banyak. Dan, iya. Gue le. Si Froja tuh kayak gitu. Tip triknya kan. Dibilang. Pak, ada trik. Jadi, kalau triknya itu. Kalau batunya berdempetan. Pukulnya yang di tengah-tengah. Gitu, loh. Gue buang batu-batunya. Gue buang aja ini hide. Dan lain-lain. Karena kita lagi farming metal. Oke. Gue ambil yang satu aja. Biar Froja yang ambil dua batu gitu. Sip. Ada lagi gak, ya? Ada lagi gak, Pak? Penuh sih, Pak. Oke, guys. Karena Froja dan aku penuh. Dan itu kalian lihat disitu-situ apaan. Iya, lihat, Pak. Lihat, Pak. Itu apaan, Pak? Itu koal. Oh, itu koal. Oke, aku mau ambil sedikit ya, Pak. Buat torch. Oh, ini. Batu hitam itu tuh koal, katanya. Oke. Dan. Gue mau ambil koal, coy. Bukan batu. Dan lag. Gue mau ambil koal. Gue mau ambil koal. Oke. Kita buangin aja batunya ya. Karena kita belum butuh-butuh banget. Sip. Dan. Meat. Ini dan ini. Siap. Oke, ayo, Pak. Oke, guys. Jadi gue sama Froja habis selesai farming metal. Dan. Inventoryku udah full. Inventorynya Froja juga full. Dia ngapain disini. Pak. Ayo, Pak. Dan oke, guys. Mungkin sekian dulu episode kali ini. Kita udah leveling. Aku udah tunjukin gimana cara leveling. Cara mungkin trap-trap binatang-binatang gitu. Terus tempat buat farming ironstone yang deket-deket awal-awal. Dan ya. Nah, kalo kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temen kalian. Dan yang masih baru di channel ini. Don't forget to subscribe as well. Dan kita masih stuck. Belum gerak-gerak. Oke. Terus gerak. Jadi, sampai jumpa di next video. Goodbye.